Pak Edi, gimana caranya pengadaan dari media kolam lele-nya tadi, Pak Edi? Tolong dijelasin. Ya, kalau tarpalnya itu, saya pesan lewat online ya, Pak. Karena di sini kan belum ada yang kolam bunter gini. Saya pesan lewat online. Harganya sekitar Rp. 800.000 untuk tarpalnya. Kalau besinya saya alas sendiri di sini. Harga besinya tenak ujulonjor, sekitar Rp. 210.000 harga besinya. Terus omkos nelasnya saya kasih bengkel kemarin sekitar Rp. 150.000. Berarti tenaknya sekitar Rp. 360.000 pesi. Terus tambah harga tarpal Rp. 800.000. Jadi Rp. 1.160.000. Terus semen sama ini, apa namanya, talang air namanya yang merah ini. Itu saya beli di pebangunan ini harga Rp. 200.000. Rp. 250.000 lah. Berarti sekitar Rp. 1.500.000. Cukup ya, medianya ukuran berapa ini, diameter? Ini diameter 3. 3 meter ya? Ya, diameter 3. Isi lelenya saya coba isi sekitar Rp. 5.000. Rp. 5.000 ekor? Ya, Rp. 5.000 ekor. Berapa lama menunggu besarnya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan panen. Setiap 2 bulan? 2 bulan panen. Wah, begitu ya. Wah, idenya bagus sekali ini. Ya. Mudah-mudahan lancar Pak Edi ya? Ya, makasih Pak. Tapi ajarin saya juga nanti di rumah. Insya Allah Pak. Bener ini, saya... Siap. Saya sudah tidak ada pekerjaan, purna tugas. Siap, Insya Allah siap Pak. Iya. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Ini adalah Pak Edi yang punya usaha pembesaran dan pengembukan lele ya. Medianya cukup. Seperti ini. Pakai terpal ya Pak Edi ya? Nah, saya mau tanya Pak Edi. Udah berapa lama ini Pak Edi? Udah berjalan 100 tahun. Bagaimana hasilnya? Kalau untuk hasil, ya lumayan lah Pak. Lumayan. Jadi tidak memerlukan... Dengan ini, kelebihannya tidak memerlukan lahan yang luas lah. Dan air deras? Ya. Cukup dengan ini aja? Cukup dengan ini aja. Tapi mungkin beratnya dikepakkan ya? Nah, kalau ini kan sistemnya dia sistem bioplock. Sistem bioplock itu bisa merubah dari kotoran lele itu sendiri untuk jadi pakan. Pakan tidak ulang lah. Bioplock itu kan maksudnya bioplock itu... Namanya 100 kg. Bahkan bisa di atas itu untuk apa hasil panennya itu. Bisa sampai 150 kg jadi dagingnya. Atau 125 kg lah paling sedikit jadi daging lah. Ide awalnya membuat media seperti ini dari mana, Pedi? Nah, kebetulan kan saya pernah belajar di teman-teman yang lebih dahulu lah. Terus saya kembangkan di sini, Alhamdulillah tidak bisa kelihatan hasilnya. Nah, kalau saya misalnya mau kembangkan di rumah bisa tidak dibantu untuk itu? Insyaallah disiap lah sempat. Ini simple aja saya lihat ini. Terpal. Ya. Kemudian ini untuk lebih rapinya pakai besi ya. Ya. Nah, besi. Gampang dipindah-pindah. Gampang dipindah-pindah ya. Ya. Tapi kalau bau gimana, Pedi? Kebetulan kan ini dia ada obatnya untuk Tiano. Sama sekali tidak berbau dia. Tidak bau ya? Ya. Tidak lah terlalu bau. Tapi kalau dari segi yang lain, kucing misalnya lompat masuk tidak bisa? Tidak bisa, dia agak tinggi. Agak tinggi ya. Iya. Terima kasih. Ini adalah pengusaha ikannya banyak nih. Ada lele, ada apa lagi? Ada ikan koi. Koi apa lagi? Nila. Inilah di sana. Ada Nila. Ada yang timur yang baru diantar? Nah, Nila. Itu juga Nila. Nila. Untuk jual ke pasar ya. Ya. Ini memang ciri khas kita di Lombok ya. Terima kasih, Pedi. Tengah. 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 Terima kasih. Tenah sampai saja. Tengah khas. Tengah. Terima kasih.